I'm back to my channel Jadi hari ini Fitri pengen review sebuah produk masker Sama si kek yang kemarin Cuma bedanya produk yang ini harus dicuci Gitu Masker yang kali ini harus dicuci dengan bersih Biar mukanya tetap lembab sebelum make up Jadi sebenarnya Fitri tuh pengen make up untuk keluar Nah jadi langsung aja Kita sebelum make up Kita harus skin care dulu Biar muka kita gak infeksi Langsung aja yuk Kita perkenalkan produknya Eps Tunggu dulu Kalian jangan lupa subscribe dan juga komen ya Berserta like nya juga oke Nah langsung aja kita ke produknya Tada Ini dia nih produk Afi Girls Afi Girls ini Fitri beli di negara Cina Dan ini harganya sekitaran 69 RMB Dikalikan dengan kurs Indonesia sih sekitaran 2000 gitu Maksudnya kursnya 2000 gitu Jadi kalau dikaliin juga seratusan doang gitu Satu botol ini Dan ini menurut Fitri-Fitri sih suka banget ya Kita beli ini Fitri udah memakai sekitaran 3 kotak Ini kotak keempat Kotak keempat nih guys Ini suka banget Pokoknya cocok banget untuk kulit Fitri yang kering geng ini Kadang juga sering jerawatan Tapi kalian bisa lihat sendiri Jerawat Fitri udah gratis mengurang Karena dulu jerawat Fitri tuh banyak banget Terus karena Fitri Mungkin karena dulu masih suka pake kosmetik Ataupun skincare yang abal-abalan gitu Jadi menyebabkan jerawat Jadi sekarang tuh udah gak lagi Karena Fitri udah Gimana ya Kayak udah dominan pada satu alat kosmetik aja gitu Kecuali masker ya Kalau misalnya skincare Fitri juga tetep sih pake yang Afi Girls gitu Karena Fitri juga Afi Girls ini sih produknya dari negeri China Dan sampai saat ini sih Fitri belum jumpa Merk Afi Girls ini di Shopee Ataupun di Lazada gitu Tokopedia juga gak ada Dan gak tau lah Kalau misalnya di apa AliExpress itu mungkin ada Sama aplikasi yang di luar negeri gitu ya Kayak Malaysia gitu mungkin ada Tapi harganya agak mahal Langsung Jadi biasa sih Fitri nitip sama temen-temen Yang pulang cuti Dari China pulang kesini Atau kadang juga Fitri beli sendiri Pergi pas cuti Pergi ke China Jalan-jalan main-main Itu Fitri biasa ada pesan di online-nya gitu Harganya juga lumayan juga sih Untuk beratnya Kira-kira cuma 100 mili aja Kayak gini 100 mili Harganya seratusan Ini tuh ada kandungan Kokonatnya Kakambar Kakambar Astaga Ada kandungan timun kecilnya Silhuangkua Timun kecil Di dalamnya Sehingga bisa membuat kulit kita tuh lembut Dan Menurut Fitri ini bagus banget Dan ada aloe vera nya Aloe vera Emang sih Fitri sensitif juga Kalau pakai skincare yang mengandung aloe vera Tapi kalau pakai yang ini sih enggak Dan ini ada tulis Anti jerawat Jadi sebelum kita mulai Kita pakai dulu ini Pakai dulu Bendo Aduh Pakai bendonya Aduh Genung banget Pakai Badana Badana ini dulu Biar enak di aplikasinya ke muka Nah jadi kalau Fitri pakai masker ini Fitri harus pakai ini juga Alat pemijaknya Jadi seluruh itu Fitri cuci muka dulu ya Oke guys Setelah selesai kita cuci muka Ngelap dulu Ngelap dulu Ngelapnya tetap sama Seperti yang kemarin pakai tisu Kalau pakai handuk sih bisa infeksi gitu Oke Setelah itu Kita langsung aja buka di dalamnya Nih Fitri udah buka Udah tuh kayak gini Kita aplikasikan dulu Ke muka langsung Kita boleh Oleskan dengan tebal Ataupun tipis Ini soft banget Ini Fitri kadang juga suka olesin tebal Kalau misalnya kering banget gitu Nah biasanya kalau bagian hidung Fitri tebalin Kita lihat kaca dulu Pakai ini beneran loh Kalau rutin Pakai satu kosmetik Ataupun skincare Bisa Kulit kita ini Bisa terbiasa sama skincare itu Jadi gak gampang jerawatan Oke Oke Sesudah itu Nah sebelum kita pakai ini Setrika mukanya Kita lap dulu Sesudah dilap Kita hidupin Ini getar Jadi kita kayak gini Bisa sih Kalau pakai masker yang kayak gini Baru Fitri pakai Setrika Setrika muka Kayak kayak gini Nah Masker kayak gini Ini tuh biasa Pemakaian Seminggu Dua-tiga kali Gitu Tapi kalau Fitri cuma pakai Seminggu Dua kali aja Karena Selebihnya Biasa sering pakai Masker yang Langsung tempel Terus gak perlu Dicuci lagi Kalau ini kan harus dicuci Jadi kadang Kalau males Mager Gitu kan Cuma tempelin ke muka Terus baring Setelah 15 menit Baru di Lepasin Nah jadi Arah untuk Memakai Setrika ini Yaitu dari Dalam Dalam sini Keluar Dalam sini Selamat menikmati Nah jadi Nanti Fitri Bakalan Bikin video Dari Hari ini Harus diselesaikan Semuanya Maksudnya itu Dari Skincare Fitri bisa Menjadikan Satu episode Terus Makeup Satu episode Terus Hairdo Juga Satu episode Gitu guys Jadi kita Step by step Dulu Karena durasinya Mungkin agak panjang Nanti Jadi kita Langsung Ini aja Nah kalau misalnya Tidak ada Gak ada Pemijat Pemijat kayak gini Kalian juga bisa Pake tangan Pake tangan aja Pake tangan Kalau pake tangan Tangan kita harus bersih Pastikan Terus Kita pake ini Dua tangan kayak gini Kita giniin Ini bermanfaat Ini bermanfaat untuk Mengecilkan juga Tapi Video jarang Sih pake Gini Pegel Soalnya Terus Kalau misalnya Untuk Mata panda Ini Kalian bisa Pake jari Manis Kalian Dari Dalam Keluar Karena sering Nonton Juga Di Youtube Atau Di Tiktok Mereka Kayak gini Pakainya Ada Rambut Kayak gini Bari Angkat Kayak gini Juga Bagaimana Mereka oke guys setelah 15 menit akhirnya sudah juga sistem pemijatannya jadi langsung aja kita cuci dulu ya oke jadi sudah deh nah setelah udah dikeringkan pake tisu kalian bisa liat sendiri ini mukanya udah lumayan lebih terang dari pake yang sebelumnya nah jadi memang sih lebih bagus pake yang kayak gini ini karena lagi rajin aja jadi sekalian bikin vlog nah nextnya mengenai make up kalian jangan lupa saksikan video yang selanjutnya yang bakalan V3 upload kalian jangan lupa like video ini berserta subscribe dan komen bye bye